Saya rasa komedi itu memang tidak selalu harus berarti sesuatu yang membahagiakan. Bagi saya sih sebenarnya kenapa tema apapun bisa menjadi humor gitu. Karena di satu peristiwa gitu, sebetulnya lebih ke point of view gitu. Lebih ke kamu melihatnya dari sisi sebelah sini itu akan menjadi tragedi gitu. Kayak Romeo dan Juliet itu ya kamu bisa menganggap itu tragedi, cinta yang nggak kesampaian gitu. Tapi juga pada saat yang sama bisa kamu lihat sebagai sebuah komedi gitu. Kita bisa mentertawakan nasib sial dua pasangan itu gitu. Buat saya seorang yang bisa menangkap humor dari segala sesuatu, itu artinya dia bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sedih. Artinya ketika dia tahu bahwa ada hal yang lucu, dia juga tahu bahwa pada saat yang sama dia tahu bahwa sebenarnya bisa nggak lucu juga gitu. Bisa sangat menyedihkan gitu. Itu kayak lebih ke opsional gitu. Ketika dia tahu bahwa hidup ini menyedihkan gitu ya dia punya opsi untuk mentertawakannya gitu. Tapi bukan berarti bahwa hal yang menyedihkan itu lenyap gitu. Dia tetap ada di sana. Kita sering lah maksudnya seperti tadi digambarkan, kita jalan kaki, kesandung. Dalam konteks yang lebih kecil itu menyakitkan kita kadang-kadang mungkin marah terhadap siapa sih orang yang membuang sesuatu sehingga menghalangi gitu. Tapi pada saat yang sama kita mungkin juga ketawa-ketawa sendiri gitu. Ketawa itu tidak menghapus rasa kesal kita juga gitu. Artinya humor tidak membuat tragedi nihil nggak ada sama sekali gitu. Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023, merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Selamat menonton! Itu banyak yang sebetulnya traumatis ya. Misalnya dalam Cantik Itu Luka kan ada tema tentang kolonialisme, atau yang seperti dendam itu kan ada cerita tentang kemerkosaan dan lain sebagainya, kekerasan. Nah saya mau nanya sih sebenarnya mas, itu kan pernah ada satu wawancara dengan BBC ya mas ya tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi disitu kan mas mengatakan bahwa untuk gaya menulis dengan humor itu mas dapat dengan membaca karya Budi Dharma dan Danarto salah satunya ya. Tapi aku mau nanya sih mas, sebetulnya menurut mas seberapa penting sih peran humor dalam sastra gitu, terutama ketika tema-tema yang diangkat itu sebenarnya tema-tema yang traumatis itu tadi. Iya saya rasa penting nggak penting sih, tapi kalau buat saya pribadi humor salah satu bagian yang penting terutama dalam novel ya. Karena saya sering membayangkan novel itu semacam kolase berbagai emosi gitu ya. Dan humor salah satu bentuk yang perlu ada di sana untuk membuat kita relax sejenak tertawa. Karena saya rasa kalau kita bahkan lihat pertunjukan wayang, wayang kulit maupun wayang golek gitu. Kita tahu epic mahabarata itu kan ya tragedi, drama, terus ada romans, ada macem-macem. Dan juga selalu ada part humor gitu, terutama di dalam tradisi wayang Indonesia ya. Kita selalu ada kayaknya penting istilah, istilahnya kalau diwayang kayak punak kawan gitu. Part mereka itu sesuatu yang penting dan bahkan selalu berada di tempat tertentu yang orang nunggu gitu. Bagaimana segala hal buat mereka bisa diketawain gitu. Bahkan hal-hal yang serius yang sebelumnya diceritakan. Tragedi, drama, macam-macam, perang, macam-macam. Terus tiba-tiba menjadi sesuatu yang ditanggapin dengan relax, dengan humor gitu. Tapi terkait dengan itu saya juga ingat, 2015 itu saya pernah wawancara seorang komika, namanya Sadiah Ma'ruf. Dia menang stand-up Komedian Indonesia Award dari Kompas TV. Terus waktu itu, tahun 2015 itu belum lama komedian Robin Williams kan bunuh diri. Lalu saya tanya sama dia, pendapat kamu gimana, mengapa seseorang yang dari luarnya tampak saat periang dan sering tertawa, sering melucu, mengapa pada akhirnya memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Aku tanya kayak gitu kan. Terus Sadiah bilang bahwa, ya itu memang kalau menurut saya tragedi itu adalah ketika kamu jatuh dan kakimu luka. Tapi komedi itu adalah ketika kamu loncat, kamu lari, terus kamu loncat ke sumur tanpa dasar, lalu kamu mati gitu. Tapi poin yang mau dia sampaikan adalah beberapa hal itu memang sangat menyakitkan dalam hidup dan saking menyakitkannya sampai kita mau gak mau juga harus akhirnya hanya bisa tertawa gitu saking menyakitkan dan absurdnya peristiwa atau kejadian tersebut gitu. Nah tanggapan mas tentang hal ini gimana ya? Apakah ada unsur itu juga? Apakah memang ada beberapa tragedi atau peristiwa yang memang terlalu traumatis atau terlalu tidak masuk akal sehingga yaudah kita hanya bisa menertawakannya gitu? Saya rasa humor atau komedi memang tidak selalu harus berarti sesuatu yang membahagiakan. Bagi saya sih sebenarnya kenapa tema apapun bisa menjadi humor gitu. Karena di satu peristiwa gitu, sebetulnya lebih ke point of view gitu. Lebih ke kamu melihatnya dari sisi sebelah sini itu akan menjadi tragedi gitu. Buat saya kayak Romeo dan Juliet itu ya kamu bisa menganggap itu tragedi, tragedi cinta yang gak kesampaian gitu. Tapi juga pada saat yang sama bisa kamu lihat sebagai sebuah komedi gitu. Kita bisa mentertawakan kekonyol apa nasib sial dua pasangan itu gitu. Justru buat saya seorang yang bisa menangkap humor dari segala sesuatu itu artinya dia bisa melihat sesuatu itu dari berbagai segi gitu. Artinya ketika dia tahu bahwa ada hal yang lucu, dia juga tahu bahwa pada saat yang sama dia tahu bahwa sebenarnya bisa gak lucu juga gitu. Bisa sangat menyedihkan gitu. Itu kayak lebih ke opsional gitu. Ketika dia tahu bahwa hidup ini menyedihkan gitu ya dia punya opsi untuk mentertawakannya gitu. Tapi bukan berarti bahwa hal yang menyedihkan itu lenyap gitu. Dia tetap ada di sana. Seperti kita sering lah maksudnya saya seperti tadi digambarkan. Kita jalan kaki ke sandung ya itu menyakitkan gitu. Dalam konteks yang lebih kecil itu menyakitkan kita kadang-kadang mungkin marah terhadap siapa sih orang yang membuang sesuatu sehingga menghalangi gitu. Tapi pada saat yang sama kita mungkin juga ketawa-ketawa sendiri gitu. Ya ketawa itu tidak menghapus rasa kesal kita juga gitu. Artinya itu bukan sesuatu yang humor tidak membuat tragedi nihil gak ada sama sekali gitu. Aku mau nanya juga sebetulnya mas cara mas. Aku tahu mas Eka banyak banget baca buku. Jadi mungkin menyerap gaya penulisan itu dari berbagai buku yang mas baca itu. Tapi aku mau nanya sih sebetulnya kayak cara mas Eka untuk bisa menemukan stylenya mas sendiri itu gimana? Jadi prosesnya seperti apa gitu kan? Dari berbagai macam yang mas baca itu kemudian bisa menciptakan gaya sendiri. Dan menciptakan gaya untuk membuat plot twistnya sendiri gitu. Atau penuturannya juga. Kalau gaya sih lebih ke ya coba-coba aja sih sebetulnya. Terus aja saya membaca banyak novel gitu. Terus lebih ke ketika saya misalkan membaca novel. Katakanlah belum lama saya membaca novel Catch-22 yang tadi mungkin juga mirip ya. Itu cerita tentang perang gitu ya. Tapi humor gitu cerita tentang orang yang gak mau menerbankan pesawat tempur gitu. Terus cari-cari alasan. Sakit lah gitu supaya bisa. Terus dia dikasih kerjaan untuk nyortir surat. Terus dia kasih macam-macam lah. Kemudian itu bagaimana perang menjadi sesuatu yang lucu. Tapi ketika saya membaca kemudian, saya kadang-kadang ketika membaca novel tertentu itu membayangkan ketika udah selesai atau ketika berhenti terus refleksi gitu. Ada diri saya sebagai penulis gitu. Kadang-kadang ketika membaca, ada diri saya sebagai pembaca menguasai benak saya. Tapi ketika reflektif, saya mencoba melihat dari sudut pandang penulis. Terus saya membayangkan, kalau saya menulis, apa namanya, kalau saya memposisikan diri sebagai si penulis novel ini gitu. Apa yang akan saya tulis dan bagaimana gitu. Tentu saja misalkan, saya nggak membayangkan akan menulis tentang perang atau apa namanya, dengan pesawat tempur karena saya tidak punya pengalaman soal itu. Terus membayangkan lingkungan saya misalkan di Indonesia, terus di zaman sekarang yang tidak ada perang. Mungkin saya kadang-kadang bisa mencoba membayangkannya dalam situasi lain, tetapi misalkan dalam konteks yang sama. Misalkan kayak ini ada sesuatu di mana kamu terpaksa melakukan sesuatu tapi kamu nggak mau gitu. Itu kadang-kadang melahirkan kompromi-kompromi tertentu, bahasa tertentu yang harus dipilih, bagaimana mengatakannya. Dan disitulah kadang-kadang kemudian saya belajar untuk menemukan cara terbaik untuk menuliskannya gitu. Kadang-kadang ya lebih ke eksperimen seperti itu, nggak sengaja. Pokoknya ini lebih asik nih seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.